Buat hari ini kita akan bahas tentang early stage ketika uptrend Jadi kalau kemarin kita udah bahas tentang saham-saham all time high Nah kali ini kita akan baru bahas tentang saham-saham yang baru mulai uptrend Sehingga memberikan potensi upset yang cukup besar Terlalu seperti itu Bu Marta Oke wah menarik banget nih Dan sahabat Miraset pastinya udah siap semua Pak Yudi juga udah siap Untuk itu silahkan Pak Yudi Oke selamat pagi Sobat Miraset semuanya Hari ini aku mau bahas tentang uptrend ketika baru mulai di early stage Nah jadi memang menurut aku pribadi uptrend itu adalah teman terbaiknya kita Kenapa? Karena memang ketika kita bisa mendapatkan saham-saham yang uptrend Mereka dapat kasih profit yang sangat besar gitu ya Nah di dalam perjalanan memang analisis ini baik mau dengan teknikal Baik dengan metode Sebenarnya di dalam proporsi keberhasilan seorang trading Ini hanya berlaku sekali lagi hanya 10% gitu Jadi dibalik sebuah metode yang baik tetap perlu ada namanya yang kita sebut sebagai money management Dan mindset yang benar Kenapa? Karena kalau misalkan kita let's say menguasai metode-nya dengan baik Tapi mungkin dengan teknikal entry exit itu mungkin masih salah gitu Nah itu kalau kita misalkan let's say ceritanya beli terlalu banyak di atas di ayun turun Itu biasanya psikologinya kena Kenapa? Karena ya melihat porto merah gak kuat Ya cut dulu habis di cut naik Itu kan sering kejadian banget Jadi kenapa ya? Maksudnya habis dibeli kok turun Habis dijual kok dia naik Karena kita masuknya salah posisi Jadi kita perlu banget mengenali bahwa yang namanya market ini Satu hal yang kita gak bisa tebak secara pasti Jadi bukan ilmu matematika 1 tambah 1 menjadi 2 Tapi teknikal ini adalah alat bantu untuk memperbesar kita punya peluang Jadi sekali lagi tidak pernah bersifat 100% teman-teman Maka karena sifatnya tidak pernah 100% Kita menggunakan namanya money management Kita mencicil Kita melihat oh kalau misalkan dia berjalan dengan baik Yaudah kita biarkan Kalau misalkan dia ternyata balik arah Tidak sesuai dengan kita punya plan Maka kita harus melakukan yang namanya stop loss Nah tapi Di balik semua itu kita pun harus membekali kita punya mindset Dengan benar teman-teman Kenapa? Karena kalau misalkan kita di dalam trading ini hanya tujuannya adalah profit Maka 100% tujuan kita itu gak akan tercapai Kenapa? Karena waktu kita tujuannya adalah mencari profit Mencari profit sebesar-besarnya Kita makin agresif sehingga kita membiarkan Kita untuk masuk ke dalam posisi yang terlalu berbahaya Sehingga kita mengabaikan yang namanya resiko Nah ketika resiko itu kita abaikan teman-teman Biasanya Paling banyak kita rugi dalam Pada saat kita ambil posisi di pada saham-saham yang sangat terbahaya Nah apalagi kalau misalkan kita gak disiplin stop loss Sekali turun misalkan dari satu saham Sekali turun 10% Dua kali beli turun lebih 10% Dan 20% kita Lossnya gitu ya Jadi kita harus tahu bahwa Yang namanya mindset ini pun kita harus bisa membekali dengan benar Kalau misalkan kita gak bisa membagi porsinya dengan baik Terus kita menjaga kita punya aset atau kita punya porto investasi Biasanya untuk kita menjadi cuan konsisten itu Agak sulit Kenapa? Karena biasanya kita agak terlena Ketika misalkan Kita 10 kali trading Trading pertama profit Trading kedua profit Trading ketiga profit Keempat, kelima, keenam, ketiga, kebelapan masih profit Kita jadi terlena teman-teman Dari kemarin profit terus nih Tapi cuannya kecil-kecil Sekarang Keliatannya ada peluang nih Di saham ABCD misalkan Lumayan Masukin aja semua Oh dari kemarin juga profit semua Gak apa-apa lah Udah punya bumper besar Tapi pada akhirnya banyaknya Ketika kita membiarkan posisi-posisi seperti itu Banyaknya dari cuan besar Bisa balik modal bahkan sampai rugi Kenapa? Karena kita tidak menjaga yang namanya modal dan profitnya kita Biasanya memang Orang ini Misalkan contoh ya Kita udah punya modal 100 juta Kita punya profit 100 juta Karena profitnya 100 juta gak apa-apa lah Kalau turun masih punya 80 juta Turun lagi gak apa-apa lah kita masih punya 60 juta Turun lagi gak apa-apa lah kita masih punya 40 juta Tapi yang paling benar adalah harusnya Kita menjadikan 100 modal dan 100 profit ini sebagai modal baru Sehingga kita bisa menjaga yang dari 200-nya Kalau kita selalu berpikir dari yang 100 juta teman-teman Maka biasanya udah mau profit berapapun balik lagi ke 100 juta Kenapa? Karena mindsetnya salah Jadi perlu sangat dibekali bagaimana kita berpikir Nah selanjutnya kita melihat bahwa Salah satu cara atau salah satu kriteria saham yang cukup favorit buat aku pribadi Memang satu yang kemarin kita udah bahas saham-saham all time high Kedua adalah saham yang baru pertama kali keluar dari fase accumulation Jadi saham-saham yang udah turun cukup dalam Lalu biasanya dia bergerak dalam fase accumulation panjang Bisa dari 9 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun Dan pertama kali dia keluar biasanya Nah ini akan memulai stage uptrend Nah kalau kita bisa masuknya dari pertama kali dia belok Atau pertama kali dia keluar Pertama kali dia breakout dari fase accumulation atau consolidation Biasanya kita bisa menunggangi trend ini cukup panjang Tapi kalau misalkan kita masuknya udah lewat dia berapa kali construction uptrend Udah berapa kali higher-higher low, higher-higher low Bisa, masinnya gak bisa Tapi biasanya lebih limited upside Kenapa? Karena orang yang dari fase accumulation udah naikin mungkin 100-200% Nah kita baru masuk Maka biasanya kita punya upside yang jauh lebih kecil Maka penting banget kita mencari saham-saham yang baru banget belok Atau misalkan dia udah belok, naik, bikin higher high Terus dia kemudian retrace, bikin higher low Nanti kita baru masuk disana Itu boleh banget Nah lalu jangan lupa bahwa setiap plan Di karakteristik apapun Baik di saham all-time high kita harus pasang stop loss Termasuk di kriteria orang saham Maksudnya saham yang baru mau mulai uptrend Kita pun tetap harus pasang stop loss Kenapa? Karena yang namanya Trading ini semuanya penuh dengan resiko Jadi kita harus mengenali karakteristik secara kita pribadi Berapa besar rugi maksimum yang bisa kita tanggung Karena psikologi dari masing-masing orang ini sebenarnya sangat berbeda teman-teman Jadi misalkan ada Bapak Budi Dia misalkan let's say nominal investasinya di mirai aset misalkan 100 jutaan Nah buat dia rugi 1 juta, 2 juta dia gak apa-apa Kenapa? Karena dia punya total aset Mungkin dia punya 1 miliar gitu Nah tapi ada orang lain misalkan kita sebut Joko gitu ya Misalkan si Joko ini Dia punya uang sama 100 juta Tapi dia punya uang 100 juta dari let's say 120 juta Jadi total uang yang dia punya hanya 120 juta Tapi dia cemplungin 100 jutanya di saham makar Ketika dia rugi 1-2 juta tuh Tekanan dari dia punya psikologi akan sangat berbeda Antara Bapak Joko dengan Bapak Budi Maka kita harus sangat mengenali Yang harus yang kita siapkan pertama kali ketika kita berinvestasi di pasar 15 Sekali lagi adalah uang dingin Kenapa? Karena dengan uang dingin kita bisa berpikir secara logis Tidak emosional Tapi kalau kita masukin seluruh uangnya kita Tanpa kita punya istilahnya dana darurat Buat kita hidup 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ke depan Biasanya kondisi-kondisi seperti ini Sangat membebani emosional kita Kenapa? Karena tujuannya adalah Bulan ini harus profit sekian Kenapa? Karena untuk membiayai kebutuhan hidup Kalau misalkan bulan ini loss Maka bulan depan Bebannya akan jadi lebih besar Kenapa? Karena harus membiayai 2 kali Nutup yang rugi bulan kemarin Plus menambah profit di bulan ini Maka itu pressure-nya akan sangat besar teman-teman Maka sekali lagi yang penting kita pahami adalah Sekali lagi berinvestasi lah dengan dana yang sudah kita siapkan Setelah kita memisahkan kita punya dana darurat Misalkan tadi 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ke depan Sehingga sekali lagi kita tradingnya Tidak terlalu banyak tekanan emosional Nah, kalau kita konsistensi dengan kita punya sistem Misalkan teman-teman sudah mulai belajar nih Di Miri Aset di Hotship Inship Season 5 Sudah ada mentoring Sekarang di Season 6 juga ada mentoring Teman-teman bisa belajar banyak bagaimana teman-teman mencari metode yang cocok Buat teman-teman Sehingga ketika teman-teman merasa Oh, cocok nih karakteristik dan metodenya Teman-teman duplikasi Teman-teman ATM amati tiru modifikasi Maka sebenarnya teman-teman ini Selama bisa konsisten dengan Apa namanya, trading sistemnya Maka nanti profitnya itu akan ngikut sendiri Jangan sampai tujuannya sekali lagi mencari langsung profitnya terus Tapi dengan sistem yang konsisten Stop loss yang konsisten Terus tidak punya tekanan pressure yang besar Maka profit nanti ngekor dengan sendirinya Jadi itu penting banget Berbicara tentang stop loss Nah, selanjutnya Kenapa memang saham-saham early stage ini bisa memberikan profit dengan cepat? Kenapa? Karena sahamnya dalam posisi lagi naik Atau dalam fase marking up Maksudnya gimana? Jadi istilahnya gampang ya Misalkan kita lihat bahwa Kita di pasar tradisional Biasanya setiap mau dekat lebaran atau idul fitri Itu harga cabai, bawang putih, bawang merah Biasanya naik Kenapa? Karena itu barang atau bahan bakunya udah masuk ke gudang dulu Biasanya Masuk, let's say misalkan masuk ke tengkulak Udah di tengkulak, disimpan dalam jumlah banyak Maka dekat-dekat eventnya Barangnya dikeluarin dikit-dikit Kenapa? Dikeluarin dikit-dikit Supaya supply di market ini menjadi sedikit Karena supply-nya ini sedikit Barangnya ini nggak ada Otomatis orang butuh Atau melihat bahwa Ini harganya akan naik Otomatis orang berbunung-bunung beli Dengan supply yang sedikit Demand yang besar Otomatis harga terdorong naik Nah, sambil naik Barang dikeluarin dikit-dikit-dikit Sampai akhirnya barang itu habis Dan kemudian harga itu turun kembali Jadi teman-teman itu perlu mengerti Tentang yang namanya Bagaimana market itu bergerak Antara supply and demand Membentuk yang namanya market cycle Itu penting banget Sehingga teman-teman ini Tahu bagaimana sih Big picture dari Saham yang sedang kita analisa Kalau misalkan memang Big picture-nya ini sangat Memungkinkan Contoh misalkan tadi aku Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa Oh, ini lagi downtrend Ketika downtrend Harga turun terus Dia akan sampai satu titik Masuk ke dalam Satu fase Jadi ini downtrend Yang ini dia akan masuk ke dalam fase Akumulation Lalu dia akan tadi Mulai early stage uptrend Nah Yang kita masuk early stage uptrend Ini adanya dimana Adanya adalah di Teman-teman Pertama kali dia keluar Dari area consolidation Yang ada di bawah Nah inilah Ketika kita masuk disini Ini tuh Dia bisa downtrend yang cukup panjang Sampai kapan Sampai nanti kita ketemu lagi Fase lain Yaitu fase Yang namanya Distribusi di atas Kalau dia udah ketemu distribusi Dia akan memberi turun Jadi kalau tadi kita bicara tentang Cabai Bawang putih Bawang merah Takulah kini akan timbun semua di bawah Harga Harga cabai Bawang putih Bawang merah Masih sangat murah Tapi ketika Dekat-dekat tadi Ido Fitri Ini barang dilepasin Dikit-dikit Kenapa? Karena tadi Demandnya tinggi Tapi supply-nya gak ada Kenapa? Barangnya udah ngumpul semua Maka Biasanya dengan demand yang besar Ini men-drive harga Naik dengan cepat ke atas Gitu ya Nah sampai satu titik di atas Harga ini udah terlalu mahal Maka yang terjadi apa? Antara Buyer Dengan sellernya Gimana? Biasanya buyer ini Di titik teratas ini Kita bisa sebutnya sebagai Buying exhaust Atau Kelelahan dari para pembeli Atau kita melihat bahwa Pembeli ini udah gak berani beli lagi Kenapa? Karena merasa bahwa Harga ini sudah terlalu mahal Gitu ya Nah ini Bisa dikaitkan juga sebenarnya Dengan fundamental Bahwa nilainya Atau harga Pasarnya Sudah terlalu jauh Daripada Harga dari nilai intrinsiknya Maka ini biasanya terjadi Biasanya jualan Atau Heavy distribution Biasanya seperti itu Gitu ya teman-teman Nah Biasanya Kalau misalkan kita lihat nih Kenapa sih Apa namanya Harga saham ini Bisa bergerak Naik dari Dari Bawah sini Naik ke atas Maka satu Seperti tadi Ibu Marta Kita bisa juga belajar dari Fundamental sedikit Kita lihat bahwa Biasanya Waktu dia naik ini Dia punya EPS ini Dia selalu growth Atau EPSnya ini Selalu positif Naik Ya dibandingkan kuartal Sebelumnya Dibandingkan tahun lalu Biasanya naik Gitu ya Ini yang mendorong Harga Atau orang-orang fundamental Atau ya Orang fundamental sih umumnya Untuk membeli Nah kalau teknikal Kita melihatnya Psikologi masa Kenapa ya Semua orang ini Beli Karena banyak orang yang beli Kita ikut beli Jadi kita ikut aja Ikut keretanya Keretanya lagi mau Naik ke atas Ya kita ikut Tapi kalau keretanya lagi mau turun Ya kita jangan ikutan Gitu ya Nah sama halnya Ketika ini turun Biasanya salah satu Yang bisa dilihat adalah Ya EPSnya ini udah mulai Negatif beruat disebut Jadi udah mulai Mulai turun Udah gak ada pertumbuhan Ini yang mendorong Oh ternyata Dengan EPSnya udah turun Oh PI segini jadi kemahalan Dan lain sebagainya Maka Itu menjadi hal yang Menjadi salah satu pertimbangan Kenapa? Karena memang Kalau misalkan kita Berbicara tentang Dana yang besar Mereka menjadikan Salah satu faktor fundamental Ini yang paling penting Ketika mereka mengambil Keputusan Berbeda memang dengan Dengan karakteristik retail Yang hanya fokus dengan Pergerakan harganya aja Nah kalau misalkan Institusi besar Mereka penting banget Untuk melihat bahwa Oh ini fundamentalnya good Kompanyinya GCG Maka mereka berani Untuk membeli Dalam waktu yang cukup panjang Nah kalau kita Tujuannya adalah Mempercepat kita punya profit Maka kita jangan Beli sesuai dengan Institusi Institusi biasanya masuknya Di akumulation di bawah Nah kalau kita Kita masuknya langsung Di belokannya aja Kenapa? Karena kita men-skip Waktu Selama Apa namanya Akumulation di bawah Karena kenapa? Waktu akumulation ini Bisa setahun Bisa dua tahun Bisa tiga tahun Kalau kita nungguin Tiga tahun Terlalu lama Teman-teman Nah kalau kita masuknya Langsung di Sekali lagi di belokan sini Kita langsung kebagian Naiknya aja Maka kita bisa dapat profit Dengan cepat Dalam waktu yang singkat Kenapa? Karena kita membeli keretanya aja Waktu keretanya lagi diisi Apa ya istilahnya Bahan bakar Dan sebagainya Ya biarin aja Ketika keretanya udah siap Jalan Nah kita baru ikut Gitu ya Ini yang Sangat mendasari Bagaimana kita berpikir Ketika kita bisa dapetin Big picture-nya Teman-teman Sekali lagi kita akan jadi Jauh lebih mudah Untuk mengambil Keputusan Karena kita tahu Saham ini Big picture lagi uptrend Meskipun let's say Lagi turun-turun dikit Karena kita mengerti Big picture-nya Stock loss-nya belum kena Construction trend Yang masih higher-higher low Kita masih boleh kip Tapi kalau misalkan Dia udah mulai patah Bikin construction trend baru Udah bikin lower high Maka mau gak mau Kita keluar dulu Kenapa? Karena bisa jadi Tadi udah kena Distribution Nah selanjutnya Kita akan masuk ke dalam Studi kasus Yang pertama Kita disini bisa lihat Bahwa Mari Ini sahamnya Mari Ketika dia keluar dari Accumulation Dia keluar dari titik ini Sampai titik tertinggi Kurang lebih dia kasih Gain profit itu 456% Hanya dalam waktu 7 bulan Nah pertanyaannya Instrumen investasi apa Yang bisa kita kasih Profit sebesar ini Dalam waktu Nggak nyampe setahun Jadi menurut aku pribadi Memang Pasar modal ini Bisa kasih kita Gain tuh Unlimited Selama kita mengerti Bagaimana memanfaatkan Kesempatan Di dalam Pasar modal Bisa gak Kita rugi banyak Bisa aja Kenapa? Karena kita salah posisi Big picture-nya Sahamnya turun Lagi turun Oh murah nih Murah nih Kita tangkepin terus Jadi kita bener-bener Nangkepin pisau jatuh Pisaunya masih Terus turun Kita tangkepin Kita terus bleeding Tangan kita akan Terus terluka Yang paling baik adalah Pisaunya udah tergeletak Pisaunya udah mulai diangkat Nah baru kita ikutan kembali Itu paling Mudah Untuk kita mendapatkan Profit yang Besar Nah contoh Kasus lain Ini ada Saham Aba Aba ini sama Dia keluar dari Fase akumulation disini Kurang lebih Dari titik ini Naik sampai dia punya Peak terakhir Dalam waktu 5 bulan Kasih gain profit Kurang lebih 611% Teman-teman Gitu ya Jadi Hanya dalam waktu 5 bulan Kita simpen Selama construction Dia gak higher high Eh gak Lower low Lower high Ya kita keep Wah Ternyata dalam waktu 5 bulan Kasih gain profit 600% Tapi memang Biasanya Pemilihan dari saham Dan Apa namanya Ini gak Gak terlalu ukurannya Market capnya itu Gak terlalu besar Biasanya teman-teman Kenapa? Karena memang Kalau misalkan Let's say Blue chip Yang besar-besar Bisa gak naik Seperti ini Bisa Tapi Masalahnya adalah Kasih gain Kita gak bisa sebanyak ini Kenapa? Karena sekali lagi Barangnya ini Gak bisa dimasukin Ke gudang dalam jumlah banyak Kenapa? Karena barangnya udah tercecar Di banyak orang Maka ketika naik Ya Terlalu Bukan terlalu liquid Tapi maksudnya Barangnya Karena terlalu banyak Maka Bisa aja orang yang Dulu pernah nyakut dimana Oh karena baru Baru balik modal Yaudah deh Bukan atlos jual Di BP Terus ada yang baru naik sedikit Jual Untungnya sedikit Maka ini banyak banget Istilahnya Area-area supply Beda banget sama Kalau saham-saham Yang lebih kecil Market capnya Bukan sampai ke Third liner Biasanya masih di Second liner Itu Menarik banget Kenapa? Memang Secara Pergerakan satu Kalau kita ingat Di pertemuan yang pertama Harga ini bisa bergerak Kenapa? Satu tadi Fundamental story Ketika earning Positive growth Kedua Biasanya ada Turn around story Itu bisa menjadi Hal yang sangat Berbalik Buat perusahaan tersebut Atau misalkan Ada merger and acquisition Lalu bisa Satu lagi Caranya dengan technical Ketika kita gak ngerti Ada story apa Di company-nya Kita gak ngerti juga Fundamentalnya seperti apa Kita lihat aja Di technicalnya Ada di stage mana Atau di fase mana Kalau di uptrend Nah baru mulai uptrend Biasanya kita boleh Ikut tanya Kenapa? Karena Upsetnya sekarang lagi Masih jauh Gitu ya Jadi Kalau misalkan kita lihat Bahwa kayak misalkan Contoh Nanti ada contohnya Di belakang Sekarang deh Nah misalkan kayak MLPL gini Ini Dia Keluar dari Pas dia punya Accumulation di bawah ini Kurang lebih di 120 Naik sampai Kurang lebih 810 Dalam waktu 2,5 bulan Kasih gain profit 580% Nah Ketika misalkan Kita beli ini disini Pertama kali Keluar dari fase Accumulation Dijamin Gak pernah ada Yang tahu tentang Newsnya Gak ada Tentang rumor Apa-apa Kenapa? Karena ini baru Early stage Teman-teman Memang Early stage ini Biasanya masih jauh Banget dari keramaian Dimana orang-orang Belum banyak notice Belum banyak Memperhatikan Nah tapi Kalau misalkan Udah mulai Banyak keluar news Udah mulai Banyak keluar Segala macem Itu kan Biasanya udah jadi Rame banget Maka Kalau misalkan Pergerakannya udah Gak bisa naik Maka boleh hati-hati Kenapa? Karena sekali lagi Ingat Accumulationnya ini Di harga bawah Ini udah naik Cukup jauh Jadi kalau misalkan Kita belinya Udah mulai Di atas-atas Itu boleh sangat berhati-hati Kalau misalkan Kita masih punya modal bawah Gak ada masalah Tapi kalau misalkan Kita belinya Di modal atas Itu sangat bermasalah Karena sekarang Kita bener-bener Dalam posisi sangkut Jadi Boleh sangat berhati-hati Lalu selanjutnya Ada MPPA MPPA ini juga Keluar daripada Dia punya fase Accumulation Kurang lebih dari Di titik ini Sampai kepik Dia kasih gain profit Teman-teman 700% Hanya dalam waktu 2,5 bulan Nah Memang Di dalam perjalanan Kalau misalkan Kita mau profitnya Gede-gede Atau misalkan Mau beggar Sampai multi beggar Aturannya cuma satu Selama dia Nggak lower low Dan lower high Secara construction trend Kita nggak boleh jual Tapi ada kalanya Ketika udah gain profit Misalkan 100% Di ayun Sampai 50% Itu ada kalanya Kita harus Tetap berani ngehold Nah Kalau kita nggak berani ngehold Dari 100% Di ayun Ke 50% Maka kita nggak bisa Dapetin yang 200 Dan 300% Nah itu memang Konsekuensi yang Teman-teman harus hadapi Kalau teman-teman Mau Istilahnya Dapetin saham Dengan maksimal Gitu ya Ini salah satu Yang teman-teman Harus Lewati Nah kalau misalkan Teman-teman Cuman 5% 10% Udah gatel 5% 10% Udah gatel Maka Teman-teman Nggak akan pernah Bisa dapetin saham Yang beggar Misalkan Contoh seperti ini Misalkan Beli Disini Naik Dijual Beli lagi Misalkan disini Naik Dijual Beli lagi disini Naik Dijual Maka Teman-teman Dapetin sahamnya Tapi dengan teman-teman Jual-beli 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 Kompondingnya Hilang Kenapa? Karena Komponding disini Teman-teman harga Mungkin berapa ya Aku nggak kebaca 200an ya 200 Ya 200 Di atas ini Kurang lebih 1.300 ya 1.300 Nah itu Teman-teman Nggak bisa dapetin Ketika misalkan BC ya Disini Harga 1.100 Kalau teman-teman Baru beli 1.100 Teman-teman Naik ke 1.300 Ini kurang lebih Ya 20% 20% Kurang gitu Tapi kalau teman-teman Modal disini Naik 20% Di atas Yang orang di atas 20% Teman-teman tuh Dapet seharif Kurang lebih 100% Nah inilah yang Membedakan Kenapa? Karena komponding Interestnya hilang Jadi kalau misalkan Mau cuannya Berlipat-lipat Teman-teman Harus bisa Belajar Ngehold Lebih panjang Nah tapi memang Harus dalam Saham yang tepat Jangan sampai Cycle-nya udah lewat Harganya udah naik tinggi Nah baru berani ngehold Giliran di bawah Harga murah Nggak berani beli Harga mahal Berani beli Cycle udah lewat Nggak berani stop loss Pada akhirnya nyangkut Nah jadi Jangan kebalik Gitu ya Beli misalkan contoh Beli disini Sejuta Beli disini Lima juta Beli disini Sepuluh juta Gitu ya Beli disini Dua puluh juta Gara beli disini Beli seratus juta Disini cuan Disini cuan Disini cuan Disini cuan Sampai sini masih cuan Kumpam makan Nggak di averaging up lagi Cuan Turun disini Masih cuan Tapi gara-gara beli disini Seratus Waktu diturun Disini rugi Cuan disini semua Ambil balik rugi semua Kenapa? Karena Salah Di bawahnya kecil Ke atasnya gede Jadi proporsi Bebotnya Gede di atas Kecil di bawah Yang paling bagus adalah Gede di bawah Besar di atas Jadi beli disini Agak banyak Misalkan contoh Beli disini Yang tadi seratus Sini lima puluh Ini sepuluh Sini lima Sini satu Nah Itu enak Mau sampai dia turun disini Karena kita Beli banyaknya di bawah Kita punya EFES di bawah Sampai disini Bahkan sampai disini pun Kita masih profit Tapi cara Cara mengawalnya Nanti mungkin Ada sesi berbeda lagi Tapi intinya Adalah Sebisa mungkin Kita membeli Banyak itu Dengan Harga di bawah Kondisi Sekali lagi Uptrend Jangan sampai Kondisinya kebalik Misalkan Oh ini kan udah naik Kencang Lagi turun Beli disini 20 juta Oke Turun lagi Wah diskon Beli lagi disini 40 juta Oke Turun lagi Disini Beli lagi 100 juta Ini Di Bawa turun terus Mules juga Dari misalkan disini Ruginya 20 juta Di atas ruginya 20 juta Kalau kita katwas Misalkan Ruginya 2 juta Karena kita averaging down terus 20 40 100 Ya 160 Kita mungkin Minusnya jadi minus 80 juta Dari yang tadi disini Minus 2 Sekarang jadi gede Minus 80 Kenapa Karena kita belinya Bener harganya murah Tapi Kondisi marketnya Udah Berlainan Kita paling bagus adalah Beli murahnya ketika Dia mau Naik Nah disini tadi Gedenya Kalau kondisinya udah turun Kita baru mau beli gede Bisa gak Someday Harganya naik Naik lagi ke atas Mungkin bisa-bisa aja Tapi sekali lagi Ketika harga turun ini Dia tuh gak mungkin Langsung balik ke atas Dia butuh Biasanya melewatin Dia punya fase consolidation Balik Baru naik Nah Kalau misalkan kita perhatiin Misalkan contoh ya Di Indonesia Saham era Nanti boleh dicek Di Apa namanya Online tradingnya masing-masing Dari pertama kali dia naik Sampai dia punya peak di atas Dia turun ke bawah Dia naik lagi ke atas Ini dia butuh waktu Kurang lebih 5 tahun 5 tahun Buat era ya Era jaya Lalu dari titik sini Dia turun lagi ke bawah Naik lagi ke atas Dia butuh waktu Kurang lebih 3 tahun Jadi kalau misalkan kita Nyangkut nih Misalkan di posisi ini Kita gak berani stop loss Di sini Ini kita 5 tahun tuh Cuma nungguin balik modal Teman-teman Padahal Selama 5 tahun tuh Banyak banget Saham yang lagi naiknya Strong banget Maka Kalau biasanya Buat aku pribadi Udah Salah nih Misalkan di sini Ya kata aja Cari saham yang lagi naik lagi Kenapa? Karena Nanti misalkan kita udah pindah-pindah Pindah-pindah Ke saham lain Kita masih bisa dapet kok Dia masih Akumulation Di sini kita bisa beli Cover balik lagi Dibandingin kita nungguin Turun ke sini Nungguin naik lagi Cuma BF Mendingan kita cut di sini Cover balik di sini Ini Hal yang mungkin Teman-teman juga perlu mengerti Dari Big picture Kenapa? Karena menunggu saham Nyangkut itu Kalau balik aja Butuh waktu lama Apalagi kalau misalkan Gak balik Contoh misalkan Banyak sih saham-saham Yang gak balik Salah satu yang paling Apa ya Terkenal mungkin Kayak saham bumi lah ya Dari 8 ribu Turun ke 50 Naik 500 Turun lagi Naik 300 Turun lagi Sekarang Di bawah 100 Maka Penting banget Mengerti karakteristik Dari trennya Kalau misalkan udah turun Jangan pernah lawan tren Gitu ya Kenapa? Karena Kalau misalkan hidup Memang kalau kita Berbicara tentang hidup Harusnya kita kayak Ikan salmon Melawan arus Itu baru bisa Bertahan Tapi kalau habis saham Kita harus jadi ikan mati Kita harus ikut arus Gitu Kenapa? Karena itu yang paling gampang Kalau kita Melawan tren ini Tren gedenya lagi turun Kita mau lawanin Kita tuh Apa ya Duitnya gak seberapa Gitu Kalau kita mau lawan Duit yang segitu banyak Lagi turun Maka akan sangat sulit Teman-teman Maka paling gampang adalah Kita jadi ikan mati Beli Biarin aja Sampai Apa namanya Saatnya naik Itu yang paling gampang Lalu lanjut Contoh kasus selanjutnya Ini DMMX DMMX ini juga Naik secara luar biasa Dimana kita bisa melihat Bahwa ini adalah Akumulation panjangnya dia Pertama kali dia break Di area Bulan apa nih Bulan Maret Kurang lebih Dia naik 6 bulan Ini kasih gain profit 900% Jadi Memang kalau udah sahamnya yang Keluar dari Akumulation Sekali lagi teman-teman Biasanya Bisa kasih profit Yang lumayan-lumayan Gitu ya Jadi kalau kemarin kita Berbicara all time high Bisa kasih gain profit 60% 40% Waktu singkat Saham baru keluar dari Akumulation pun sama Gitu ya Jadi Ini Dua karakteristik Yang menurut aku Saham yang cukup favorit Kenapa? Karena dua-duanya bisa kasih Gain profit yang Relatif cepat Gitu Kita punya perjalanan Trading dibandingkan Misalkan Misalkan kita beli Oh ini Di dasar Misalkan kita beli Karena kita beli di dasar Kalau kita tunggu Kesini kita lumayan Betul Tapi problemnya adalah Berani gak Tahan Sampai kesini Gitu kan Bisa aja di titik ini Udah jual Habis jual Eh naik terus ke atas Nah maka Penting banget juga Nanti untuk belajar Apa namanya Construction trend Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya Aku akan ajarkan Tentang construction trend Gitu ya Lalu selanjutnya ini contoh Saham Rans Saham Rans ini juga Menarik banget Waktu disini dia break Kurang lebih Dan kemudian Dan kemudian dia masih Ada fase consolidation Dari titik dia break Keluar dari Akumulationnya ini Dia naik Dalam waktu 6 bulan 314% Jadi Ya kalau Buat invest-invest Tidak Tidak pusing Maksudnya Kita duduk Diam tenang Bisa kasih gain profit Yang cukup lumayan Ini salah satu Yang cukup Kalian juga istilahnya Tipe-tipe karakteristik Saham-saham Dengan metode seperti ini Lalu selanjutnya Ada Same 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 ini juga Naik Dari titik dia Break out Ini bulan Apa nih Bulan November Kurang lebih Bulan November disini Naik sampai Kurang lebih Di bulan Juli ya Juli 8 bulan Ini dia kasih gain profit 670% Sekali lagi Jauh Di atas deposito Jauh Di atas Obigasi Cuman memang Sekali lagi Yang namanya di pasar modal Semua penuh dengan resiko Maka penting Kalau gagal Kita cut Tapi kalau misalnya berhasil Kita hold Gitu ya Lalu Selanjutnya Ini juga ada Same Send Send ini Ketika dia break out Dari sini Ini bulan Septemberan Naik kurang lebih ya Sampai September 12 bulan Dia kasih profit 324% Jadi ya Mungkin ini agak kecil sih Di bandingan sebelumnya Tapi Cukup Besarlah Misalkan kita bandingkan Dengan deposito ya Gitu Lalu Ini ada Befin Befin ini juga cukup menarik Waktu disini dia break Harga Di bulan berapa nih Awal Januari lah Sampai sekarang Di Septemberan lah ya Agustus September 8 bulan Kurang lebih Ini kasih gain profit 170% Nah ini Dibanding contoh-contoh sebelumnya Lebih kecil lagi 170% Tapi Sekali lagi Masih jauh lebih besar Daripada Deposito Jadi kalau misalnya Teman-teman buat yang Swing Kayak gini enak Nah biasanya Kalau misalnya mau cari cepat Tarikan-tarikannya Biasanya di pertama Kayak gini Tarikan pertama Dia break out Dari accumulation Biasanya agak lumayan Nah kalau yang pengen cepat Tradingnya cepat-cepat Ya Bisa manfaatin momentum disini Abis naik 30-40% Langsung keluar Cari saham lagi Yang Istilahnya baru mau break Nah itu tuh Bisa di Kunakan juga Nah jadi pada akhirnya memang Buat aku pribadi Rule of 10.000 hour ini Tidak pernah bisa bohong Gitu ya Teman-teman tetap harus Belajar Menganalisa Backtest Teman-teman punya sistem Sehingga teman-teman Bisa benar-benar mengenali Karakteristik dari teman-teman Misalkan Contoh Oh kenapa ya Habis beli Rugi lagi Habis beli rugi lagi Mungkin teman-teman butuh evaluasi Evaluasi kenapa Misalkan Oh tiap kali beli lagi FOMO nih Oh tiap kali beli Memang harga udah terlalu tinggi Oh beli Harganya udah terlalu jauh Daripada harga average Atau belinya udah terlalu dekat dengan resistan Atau belinya Salah cycle Udah didistribusi Kita baru beli Di early stage Tadi kita gak berani beli Nah hal seperti itu Harus dilakukan sama teman-teman Supaya Teman-teman Bisa profit lebih konsisten Dengan teman-teman Mengenali diri teman-teman Lalu mengenali market Yang sedang terjadi seperti apa Sehingga Bisa lebih profit konsisten Tetap bekerja keras Jangan patah semangat Dan good luck buat semua Thank you Jadi Kalau misalnya tadi kita lihat Sebenarnya kan ini berhubungan dengan Yang namanya Supply and demand Atau Kekuatan dari yang namanya Pembeli dan penjual Maka ketika harga ini bergerak Kita perlu melihatin Bagaimana pola dia Set twist Biasanya makin ke ujung Dia mau breakout Atau dia mau keluar dari Dari accumulation Biasanya dia Nah Dia punya Titik low ini Biasanya makin naik Kenapa makin naik Karena Disini Tadinya adalah Yang namanya demand area Demand area ini berubah Jadi disini Berubah lagi jadi disini Bahkan Yang disini adalah supply Sekarang dihabisin Sama dari para pembeli Misalnya gitu Nah Biasanya Sekali lagi Ketika dia udah turun banyak Masuk Dalam Dia punya accumulation panjang Atau saya tulis panjang Perhatian aja Ketika misalkan Dia udah mulai naik 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 Gini Lalu diiringi Sama dia punya volume Biasanya gitu Ini Boleh sangat-sangat Diperhatikan Kenapa Karena ini baru Siap-siap Mau naik Gitu Apakah boleh gak sih Sebenarnya beli Beli dalam fase accumulationnya Ya kalau mau spekulasi Ya silahkan aja Tapi kalau biasanya Kalau buat aku Aku lebih seneng Tunggu breakout Kenapa Karena nunggu pasti Gitu Kalau kita beli di accumulation Sifatnya adalah spekulasi Bisa aja Mungkin Minggu depan jalan Tapi bisa juga Tiga bulan lagi jalan Bisa juga Enam bulan lagi Malah baru jalan gitu Maka dibandingkan Dibandingkan kita Menunggu hal yang tidak pasti Maka selalu berpegang Dengan hal yang lebih pasti Yaitu selalu menunggu Confirmation Itu menurut aku Jadi memang di dalam trading ini Kadang Kita harus menyadari Bahwa yang namanya trading itu Berfokuslah Sama hal-hal Yang bisa kita atur Satu Kapan kita entry Kedua Kapan kita exit Ketiga Berapa banyak Yang bisa kita beli Keempat Berapa banyak Yang bisa kita siap Untuk rugi Jangan mengatur Hal-hal yang gak bisa kita atur Contoh Kapan dia naik Naiknya sampai mana Itu hal-hal Yang gak bisa kita atur Jadi jangan paksakan Hal-hal yang tidak bisa kita atur Seperti lagi Seperti itu Oke Baik Berarti seperti tadi Pak Yudi bilang Bahwa kita ikut arus aja Gitu ya Pak Yudi Iya Nah Pak Yudi Berarti Kalau saya boleh simpulkan Berarti tadi Salah satu ciri-cirinya adalah Terbentuknya Higher low Begitu ya Kemudian juga Volume itu bisa mendukung Kemudian nanti kita bisa masuk Ketika break resistance Begitu ya Betul Pak Yudi Kalau misalnya Dari sisi Kita bisa ada tambahan gak sih Dari analisa Broxum Dan juga mungkin ada indikator Yang bisa membantu ini Pak Yudi Kalau buat aku pribadi Aku juga Ini mungkin beda ya Sama mentor yang lain Kalau aku gak terlalu pakai Broxum Bumarta Jadi memang Kalau kita ketakui Bahwa yang namanya Broxum Ini sebenarnya Hal yang sangat mudah Dimanipulasi Orang beli pakai apa Jual pakai apa Maka aku jarang Melihat Broxum Kecuali Kita niatnya adalah Cuman scalping Di intraday Broxum oke Tapi kalau misalkan Kita tujuannya long Broxum ini menjadi Hal yang Kesulitan Karena minggu ini Dia beli pakai apa Minggu depan jual pakai apa Minggu depan lagi beli pakai apa Itu susah tracking Dan kita punya historical data Susah kenapa? Karena Sama nama Pindah barang itu gak bisa Kedeteksi Itu hal yang sangat Susah Menurut aku Maka aku sendiri gak pakai Makanya yang paling gampang Menurut aku Tetap fokus sama Yang namanya Price actionnya Dan pergerakannya Seperti apa Nah misalkan teman-teman Screeningnya gimana nih Carinya Seperti apa Susah misalkan Teman-teman bisa coba Di menu nya Mirai Asset Di desktop Desktop Apa namanya Aplikasinya Cari aja Di isi desk Menu 1234 Cari aja Disitu ada Top gainer Top volume Top prevensi Teman-teman bisa lihat Dari sana Untuk mencari Isi TID Dari sana Tetap buka lagi Manual Buka lagi chartnya Nah kalau udah ketemu chartnya Teman-teman bisa bikin Watch Leach Misalkan Saham yang ada di accumulation Yang kelihatannya Baru mau Bergerak Nah teman-teman pisahin Saham-sahamnya Lalu Tambahannya adalah Mungkin bisa Pasang alarm Supaya mengingatkan Ketika misalkan Harganya tembus Oh iya Ada reminder gitu Kalau enggak udah Dianalisa jadi sia-sia Udah analisanya benar Naik Nggak punya barang Juga buat apa Maka penting banget Untuk Menurut aku Ditambahin alarm Oke siap Wah ini udah Sekaligus menjawab Pertanyaan nih Gimana sih Cara-caranya Langkah-langkahnya ya Terima kasih ya Pak Yudi Ini udah dibantu Sekalian nih Sahabat Miraset Tadi udah disampaikan Langkah-langkahnya Jadi sahabat Miraset Tinggal praktek Nah Dua Kedua Pertanyaan kedua Yang paling banyak juga Ditanyakan Pak Yudi Itu adalah tentang Kalau kita sudah punya Tadi Udah punya sahamnya nih Di early Di early stage Begitu ya Kemudian sahamnya bergerak Nah kita tahu Dari mana nih Bahwa misalnya Dari misalnya Udah naik 30% 50% Ketika misalnya Mengalami penurunan Gimana kita tahu Bahwa istilahnya Trendnya patah Gitu Jadi gimana Cara mengantisipasinya Supaya kita Nggak keburu Jual Jadi memang Kalau misalnya Kita berbicara Tentang Trend Trend ini Ada tiga Ada uptrend Sideways Dan downtrend Di uptrend sendiri Kita harus menyadari Bahwa ketika Misalkan tadi Dia keluar dari Accumulation Ini dia harus Bikin karakteristik Higher high Higher low Higher high Higher low Higher high Higher low Higher high Higher low Dan mulai bikin Lower high Lower low Dan ini mulai Balik ke arah Gitu ya Jadi disini adalah High Ini low Ini adalah Higher high Disini adalah Higher low Ini adalah Higher high Higher low Higher high Higher low Higher high Higher low higher high higher low, mulai ada kelemahan, di lower high ini udah alarm ini udah alarm teman-teman udah harus sangat berhati-hati gitu ya ketika dia break daripada dia disini adalah lower low nya dari higher low terakhir, pecah ke bawah disini teman-teman udah harus exit harus, udah gak ada tawar-penawar kenapa? karena trend ini akan berubah arah dari tadi akum ke uptrend distribusi di atas dia akan turun, contoh misalkan kayak antam, teens gitu-gitu itu semua muncul pola lower high, even kayak MLPL semua itu muncul semua, pola lower high jadi kalau udah mulai muncul lower high boleh sangat berhati-hati, jangan sampai udah break daripada punya stop loss disini gak dipatuhi, nah itu kalau buat swing harus udah keluar, nah kalau misalkan mau trading mau bottom facing, apa segala macam ya silahkan aja beda, tapi sekali lagi kalau bottom facing dan sebagainya melawan trend itu nafasnya gak bisa panjang kenapa? karena banyak banget orang sangkut dikasih harga BRP semua langsung jualan sehingga tekanan jualan terus muncul gitu ya, jadi buat hati-hati oke, baik, berarti kalau saya bisa sampaikan, untuk tanda-tandanya yang pertama tadi ya, terbentuknya lower high, berarti satu kali lower high aja, ini dalam chart daily kan ya Pak Yudi? betul, chart daily jadi satu kali lower high aja kita udah harus berhati-hati begitu ya betul, kalau udah muncul lower high apalagi harganya udah naik banyak itu udah alarm, udah boleh hati-hati tinggal tunggu, konfirmasinya dia break low gak? kalau break low mau gak mau harus keluar oke, berarti tadi lower high kemudian yang kedua adalah ketika dia terbentuk lower low berarti kita cut nah, berarti level cut loss-nya sendiri kalau dari Pak Yudi sendiri itu apakah di level tadi tuh di low terakhirnya Pak Yudi? jadi kalau aku punya rule of thumb dalam aku punya trading system misalkan di sini ya di sini higher low-nya misalkan let's say berapa ya 2, 4 ribu misalkan 4 ribu, ini adalah low daripada misalkan candlestick-nya adalah dia hammer ya anggaplah di sini aku perbesar ke hammer ini di dasar sini adalah 4 ribu gitu ya maka ketika di sini dia turun ke bawah ini kan tadi harga 4 ribu konfirmasinya adalah dia turun 1% di bawah ini berarti kalau tutup di 3,960 maka di sini kita pasang namanya trailing stock simple itu gitu, tapi kalau misalkan dia turun ke bawah tutupan naik lagi yaudah kita masuk oh oke, baik berarti masing-masing nanti bisa berbeda kalau dari Pak Yudi sendiri berarti 1% dari terendah, titik terendahnya tadi ya Pak Yudi betul oke, siap, baik baik, terima kasih Pak Yudi kita nah ini pertanyaannya masih banyak tapi mungkin saya tanyain beberapa yang paling banyak Pak Yudi kalau misalnya Pak Yudi sendiri ini sebagai swing trader gimana sih caranya seorang swing trader itu bisa menang bisa juara hot championship karena kan memang jangka waktunya bisa lama nih Pak Yudi oke jadi memang kalau misalkan berbicara tentang menang hot championship itu buat aku pribadi maksudnya di dalam portal aku itu gak bisa pure 4 aku cuma punya 4 biasanya jadi misalkan 1 portal ini aku bagi 2 1 swing yang ininya lebih ke scalping nah swing ini aku bagi 2 lagi saham A saham B nah scalping ini bagi juga saham C saham B kurang lebih seperti ini nah ini portal aku tetap akan jauh lebih berat di swing scalping ada tapi lebih ringan biasanya portal-porto nah swingnya ini melihat apa yang tadi misalkan contoh kayak di season dan berapa tuh season 3 aku pegang banyak mari aba itu yang salah satu penyumbang gain terbesar sehingga waktu itu menang sampai juara 3 gitu maka menurut aku apakah swing bisa gak sih maksudnya apa namanya kasih kemenangan ketika kita pilih sahamnya dengan tepat momentumnya tepat bisa-bisa aja contoh misalkan kita balik misalkan disini ini kasih profit disini lumayan gede dalam waktu kurang lebih satu bulan terus misalkan kayak begini nih kalau misalkan kita bisa beli let's say di sini naik disini ini bisa banget loh maksudnya apa namanya kasih profit yang gede selama kita bisa ngehold nah kalau kita gak ngehold juga susah maksudnya pas ada kesempatannya gak dihold tiap hari training bisa-bisa tapi ketika kita beli disini dan bisa orang lebih jual disini itu jauh lebih mudah dapat profit dibandingin jual-beli 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 tapi balik lagi tergantung psikologi masing-masing cocok-cocokan ya ada yang mungkin gak cocok senangnya apa namanya maunya full di saham yang lebih apa namanya volatil ya boleh-boleh aja balik lagi kita harus mengenali karakteristik dari diri kita sendiri kalau kita siap dengan apa namanya apa namanya karakteristik dari saham yang volatil ya silahkan tapi harus sangat disiplin dengan stop loss kalau misalkan kita belum disiplin saham yang lambat aja istilahnya misalkan aku sebut saham yang lambat aja belum disiplin stop loss jangan coba-coba main yang saham gorengan kenapa? karena udah pasti bonyok kenapa? karena yang lambat aja gak disiplin apalagi yang yang istilahnya temponya lebih cepat maka cuma kayak ngeliatin doang bengong turun bengong gitu maka itu hal-hal yang harus kita latih dari tempo yang lebih lambat lama-lama kita mau ke tempo yang lebih cepat boleh-boleh aja selama sekali lagi siap disiplin stop loss kalau gak siap better latihan di saham yang lebih pelan dulu ngebiasain kita bikin trading system mencari ide lama-lama baru shifting itu boleh dan proporsi misalkan tadi misalkan proporsi di swing lebih gede sekarang diimbangin swing sama sculping mirip nanti mau swingnya lebih kecil sculping lebih gede ya boleh aja tapi sekali lagi amankan yang porto yang lebih aman lebih gede istilahnya kurang lebih gitu kenapa? karena sekali lagi yang paling penting disini adalah menjaga modal dan profit supaya kalau misalkan istilahnya rugi itu kita gak gak kena mentalnya yang paling susah tuh kalau kita punya analisa bener mentalnya kena mau sahamnya sebagus apapun jadi gak bisa profit kenapa? karena baru diayun langsung keluar padahal baru diayun pas kita keluar langsung habis itu narik sampai arah nah itu itu bisa banget kejadian kenapa? karena mental dan mindset-nya besalah kenapa? karena udah rugi berkali-kali nah makanya penting banget untuk jaga supaya kita jangan rugi berkali-kali gitu oke baik-baik baik Pak Yudi berarti memang kalau misalnya scalping ini memang ilmunya lebih tinggi lagi begitu ya maksudnya kemampuannya perlu maksudnya temponya lebih cepat begitu ya Pak Yudi cepat temponya betul iya jadi balik lagi yang seperti sering kami sampaikan nih sahabat Mireset kalau misalnya kayak sahabat Mireset mau belajar berenang jangan belajarnya langsung kenyemplung ke kolam yang 3 meter gitu ya gak apa nanti tenggelom jadi belajarnya tadi pelan dulu jadi yang disarankan memang sama Pak Yudi adalah saham-saham yang punya tempo lebih pelan nah coba dulu kemudian setelah dapet trading sistemnya yang oke yang bagus baru silahkan ya Pak Yudi nyemplung Pak Yudi kalau misalnya trading sistem sendiri dari Pak Yudi ini pertanyaan terakhir Pak Yudi untuk hari ini Pak Yudi sendiri sampai ketemu trading sistem yang benar-benar oke nih fix saya pakai ini butuh waktu berapa lama Pak Yudi dari pengalaman Pak Yudi 2 tahun lebih lah 2 tahun lebih kenapa? karena memang selama 2 tahun itu banyak gonta ganti gonta ganti sistem kenapa? menurut aku tiap orang perlu mencari satu karakteristik yang cocok dengan dirinya kenapa? karena gak semua orang cocok dengan satu metode kenapa? karena balik lagi tujuan investasinya berbeda psikologinya berbeda kalau yang nggari stacker yang istilahnya sambil kerja sibuk banget suruh scouting itu pasti banyak ruginya kenapa? karena gak sempat wakunya gak bisa makanya perlu juga mengenali diri sendiri misalkan kita sambil kerja bisa swing gak? bisa tapi swingnya juga pilih-pilih juga misalkan pengennya profitnya yang minimal misalkan satu tahun 30-50% jangan di blue chip juga pilihnya semua ke second liner tapi mau blue chip second liner gorengan semuanya tetap disitu stop loss kena stop loss turun ya tetap harus keluar jangan sampai gak keluar pada akhirnya yang membedakan orang berhasil atau gak berhasil menurut aku di market adalah siapa yang paling disiplin adalah itu yang akan paling berhasil ketika kita cuma bisa bikin trading tapi kita gak bisa mendisiplin diri kita mau saya lagi di blue chip mau di second liner mau di third liner pada akhirnya gak akan bisa profit even tadi di blue chip blue chip itu gak selamanya kita beli itu akan terus menjadi blue chip contoh misalnya kayak tadi bumi bumi jamannya blue chip tapi ya sekarang ya susah ngomong tapi kita lihat yang baru-baru misalkan sam-sam lain yang blue chip misalkan kayak unilever gudang garam segala macam kalau kita gak disiplin dengan trendnya ya dari 100 ribu kita bisa retang sampai berapa gitu kan maka kita tetap harus mengenali even kita long term investment tetap kita tetap harus mengenali batas maksimum penurunan wajarnya dimana supaya kalau udah berbahaya ya kita harus tinggalin kenapa? karena ya tadi yang namanya orang pernah beli di saham murah ketika dikasih profit apalagi profit udah jauh pasti akan jualan jadi jangan cuman berpikir bahwa si broker AA misalkan dia beli di atas nyangkut dong kita gak apa-apa berarti harga beli lebih murah tapi jangan lupa bahwa pernah ada broker misalkan beli dalam jumlah lebih banyak di harga murah udah cuan ratusan persen jadi jangan lupa bahwa pernah ada loh orang banyak yang beli di harga mua jangan cuman fokus oh iya si AA nyangkut di atas itu tuh hal yang menurut aku sangat berbahaya sangat berbahaya menurut aku jadi perlu tetap disiplin dalam big picture kalau udah jelek ya dengan sangat terpaksa rugi berapapun keluar kalau enggak ya nambah masalah gitu baik baik terima kasih Pak Yudi jadi memang saham sebagus apapun ketika performance itu ketika harganya turun gak akan bohong gitu ya Pak Yudi chart itu gak akan bohong gitu ya karena ya karena memang kalau misalnya kita belajar teknik kalau kita mengenal tentang namanya Dow Theory ya Dow Theory ini dibikin sama Charles Henry Dow ditulisan di Wall Street lalu dibikin bukunya Marobet Rea nah di dalam bukunya ada salah satu argumen bahwa berbicara tentang price action discount everything dimana apapun yang sudah terjadi dengan pergerakan harga harga ini pasti akan selalu bergerak lebih dulu dibandingkan dengan newsnya atau beritanya kenapa? karena ya berbicara apa adanya yang namanya insider tuh pasti akan selalu ada gitu maka orang yang paling mengenal kompeninya yaitu pasti orang dalam itu sendiri ketika orang dalam ini sendiri melihat bahwa kompeni ini jelek maka dia pasti akan jualan duluan sedangkan kita sebagai outsider kita pasti jualnya belakangan gitu harga terturun banyak kita baru jual kenapa? karena kita baru tahu oh newsnya begini-begini atau sebaliknya ketika ada misalkan cerita bagus di kompeni ini misalkan mau dibeli perusahaannya atau segala macem harga pasti akan gerak duluan gitu maka kalau kita bukan insider kita gak pernah bisa tahu maka yang bisa kita lihat apa? chart karena chart itu real ketika mereka melakukan accumulation ketika mereka melakukan pembelian akan tampil di dalam tampilan chart dan kita hanya perlu membaca apa yang sedang mereka lakukan sebenarnya seperti itu misalkan contoh berapa tahun lalu itu sempat ada contoh aja ya Indosat Indosat rasanya bulan Januari 2019 2019 sempat waktu itu ada mau dicaplok sama sama salah satu perusahaan luar Vietnam apa ya aku lupa itu keluar di siang hari sore harinya jam 4 tutup market dibantah sama orang Indosatnya itu harga besoknya langsung turun signifikan tapi gak sampai ARB nah teman-teman bisa perhatian kayak gitu-gitu kalau kita tradingnya buy news itu boleh sangat berhati-hati kenapa? karena habis dibantah harga gak turun signifikan besok-besok nge-rally naik terus nah kalau kita melihat bahwa oh kok dibantah tapi harganya naik nah udah harga di atas baru oh nah itu kayak gitu-gitu boleh berhati-hati maka yang paling jujur adalah chart menurut aku pribadi kalau kita sekali lagi tradingnya buy news boleh sangat berhati-hati bukan berarti pakai news salah enggak tapi boleh melihat bagaimana news itu bergerak ada di mana dan reaksi dari pergerakan seperti apa itu yang penting untuk teman-teman bisa dapetin istilahnya feel-nya gitu kurang lebih seperti itu sih iya baik baik terima kasih Pak Yudi untuk ilmunya yang hari ini banyak banget dapetnya jujur buat saya pribadi jadi sahabat Mirai Aset saya yakin sahabat Mirai Aset tadi yang telah disampaikan itu akan sangat bermanfaat nih untuk trading sahabat Mirai Aset baik itu sekarang di periode Hot Championship season 6 ataupun di periode-periode selanjutnya jadi terima kasih banyak Pak Yudi untuk materinya di hari ini dan di minggu depan kira-kira kita mau belajar apa lagi nih Pak Yudi mungkin di minggu depan lebih ke construction trend yang melengkapi yang tadi baik siap-siap dan kita tunggu banget nih sahabat Mirai Aset juga pastinya menunggu materinya terima kasih banyak Pak Yudi dan untuk sekarang saya akan kembalikan ke Michael silahkan Michael baik terima kasih Pak Yudi Bu Marta saya ingin mengingatkan sahabat Mirai Aset nanti kita masih ada kelas mentorship lagi jam 2 siang bersama Michael Yoh dan tentu juga dengan Bu Marta Christina pokoknya tetap stay tune nanti minggu depan kita ketemu lagi sama Pak Yudi baik terima kasih buat materi hari ini semoga sehat selalu tetap berani trading dan terima kasih terima kasih selamat menikmati